Hai teman-teman harus jumpa lagi program inspirasi Tribun Jabar bareng saya Gini Nyanugraha nah episode kali ini kita punya tamu spesial bintang tamu yang cantik suaranya juga bagus dan juga ternyata hobi lari langsung aja kita sapa Namira Anjani Hai sehat sehat alhamdulillah panggilnya apa sih aku Ajani atau Jani Kayaknya Jani aja kali ya biar enak ya biar gampang ya oke nanti bonus nih Namira Anjani ini hadir kembali dengan single ketiganya di awal tahun 2003 ya jadi udah punya tiga single nih single terakhir kita mau tanya-tanya nih tentang single terbaru dari Namira Anjani sendiri itu apa judulnya judul single ketiga aku itu tak ada salahnya ini buat tribunus yang ngeliat Namira Anjani udah nggak asing lagi ya boleh buka kartu boleh ya boleh dong buka kartu ya jadi Namira Anjani ini adalah putri sulung dari presenter kondang yaitu Alihara Hali tepuk tangan dong datang ke sini dong Tribun Jabar buat ngeproper secara langsung nih untuk bisa ngebahas gue barunya ya gitu ya tapi ingin tahu nih kenapa ini Jani bisa lari ke nyanyi pingin tahu dulu dong biar tahu nih kenapa lari ke nyanyi gitu mungkin karena emang hampir di keluarga besarku tuh hampir semuanya suka nyanyi dan bisa nyanyi gitu kan Mama juga bisa kecuali Mama oke ya anak-anaknya berapa bersaudara berarti sepupu sih maksudnya Oh sepupu yang seumur-seumuran aku tuh sepupu-pupu dari bagian Mama tuh hampir semua bisa nyanyi Mama ya nah jadinya mungkin aku juga keikut mereka terus pas umur 4 tahun aku pengen les nyanyi gitu sempet les dulu ya ya jadi aku di lesin nyanyi itu sama Mama dari umur 4 tahun sampai akhirnya sekarang ngeluarin single ketiga deh Wah keren loh luar biasa berarti jadi ini anak putra putri sulung ya dari berapa bersaudara ada kalau dengan Mama tiga tiga ya berarti jadi paling besar yang kedua cewek juga ketiga cewek juga Wah ketiketan umurnya semuanya jauh aku lumayan jauh sih Oh lumayan jauh ya selisihnya berapa tahun tuh sama yang kedua lapan lapan wabiasa wabiasa lumayan jauh banget ya Nah selain suara juga bagus cantik juga nih ternyata janyi juga punya hobi lari bener nggak sih Iya betul suka lari juga ya tahu aku banget aku lagi awal tadi ya kelihatan rambut kelihatan ya gimana nih untuk hobi larinya sampai sekarang berarti masih ya masih masih dari kapan tuh aku sebenarnya mungkin awal mulai lari tuh SMA kayaknya seingat aku ya SMA kelas 1 maksudnya benar-benar serius ya itu SMA kelas 1 terus mulai ikut-ikutan event tuh kuliah sih seingat aku awal masuk kuliah tuh aku mulai ikut-ikutan event yang 5k 10k gitu dari 5k dulu ya sosmeter nggak? sosmeter, sosmeter, sosmeter langsung 5k jarak jauh sih ya tapi tapi kan maksudnya juga pelari ya dari mama juga berarti influence-nya dari mama juga? iya karena emang sebenernya dulu tuh aku nggak ada olahraga yang aku rutin lakuin paling cuma berkuda tapi berkuda kan nggak bisa disemua paling cuma seminggu sekali gitu kan udah nggak bisa dimanapun kan iya nah terus mama nge-introduce aku ke olahraga lari ternyata aku suka gitu jadi dilanjutin dah sampai sekarang berarti tidak ada salahnya ya betul dari berkuda jadi berlari ya sampai sekarang jadi masih menggeluti lari ya keren keren event terakhir kemarin apa? toke maraton wah keren itu event terbesar juga untuk maraton ya di dunia ya kemaraton ya keren-keren yang FM? iya FM oke wah keren 22kg kita bagi ke lagunya lagi nih singlenya nih Tak Ada Salahnya kenapa judulnya Tak Ada Salahnya? jadi emang siapa yang salah? mungkin karena apa ya lagu ini tuh kan liriknya sendiri itu menceritakan tentang ya apapun yang proses yang kita lagi jalanin sekarang baik di love life atau di kehidupan gitu nggak ada salahnya loh untuk menjalani apa yang kita punya dulu sekarang gitu karena kan sebenernya kalau aku mulia tuh anak-anak yang sumber aku ya specially yang baru-baru yang baru-baru lulus kuliah itu kan masih bingung lah mau kemana gitu arahnya masih labil iya cuman kan kadang ekspektasi orang lingkungan itu tuh mendorong mereka mereka jadi stres gitu jadi lagu ini tuh kayak ya udah nggak ada salahnya kok sekarang coba menjalani dulu apa yang kita suka gitu sambil nantinya mungkin akhirnya baru kita bisa menemukan yang bener-bener klop sama kita tuh apa sih gitu makanya judulnya tak ada salahnya oh berarti ini lebih ke arti untuk motivasi ya atau kepercintaan bisa juga? bisa dua-duanya makanya agak aku sih menurut aku lagu ini tuh bisa ditafsir gitu sih tergantung orang yang dengerinnya mau nangkepnya seperti apa oh iya bener-bener bener ini sudah bisa didengarkan di platform musik yang ada ya berarti ya bisa di semua platform musik yang ada oke tak ada salahnya siapa yang nyiptain? yang nyiptain itu Kak Iva Fahir sama Kak Aine Sara ini berarti dari pengalaman mereka Kak atau emang cerita dari sekarang kan ini juga masih muda nih sebenarnya pada saat mereka dengerin demonya ke aku yang bikin aku oke juga adalah karena liriknya itu relate gitu sama ya umur-umur aku sekarang yang lagi labil-labilnya ya 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 labil tapi kemarin kumlot loh weee ya berdua makasih tapi labil tapi bisa kumlot Kan banyak juga yang di pecintaan yang masih labil Menuju karir yang masih labil Jadi aku merasa lagu ini Cocok lah untuk Situasi yang dialami aku Dan mungkin banyak orang di sekitar aku saat ini Oh luar biasa Berarti ini sangat dalam banget ya Artinya dari lagu ini ya Iya sih Tapi spiel dong kemarin yang single pertama apa judulnya Yang single pertama itu judulnya Kamu Yang kedua Biar Berlalu Nah yang ketiga tak ada salahnya Berarti menuju album ya? Amin Waru biasa Amin kan dulu Nah jadi kan sekarang mungkin lebih fokusnya Berarti pendidikan juga beres ya Tapi maksudnya fokus juga nih sekarangnya Kemarin ambil hukum berarti ya Mau dilanjutin gak tuh hukumnya? Mau ya berarti sambil ya Sambil ya Ada tersiratkah untuk menjadi pemain film kah? Atau menjadi model kah? Atau bener-bener fokus aja Jadi sekarang pendidikan sama Tadi lari sama sekarang nyanyi Mungkin untuk saat ini fokusnya pendidikan lari sama nyanyi dulu sih Karena emang itu sebenernya juga udah agak banyak ya Padet juga ya Udah agak padet gitu Padet juga ya Jadi for now itu Cuman kalau misalnya nanti ada kesempatan Tidak gak tahu Maksudnya harus dicoba juga gitu Cepat tahu ternyata bisa mengalahkan dia sastro Oh Main film Tidak juga kali ya Kita gak ada yang tahu ya Nah sekarang untuk menjadi influencer Influencernya dari Janis sendiri Menjadi suara penyanyi itu siapa? Atau penyanyi favorit sekarang siapa? Sebenernya mungkin kalau influence terbesar sih Yang tentunya itu tadi sih Keluarga aku sih ya Karena emang semuanya suka nyanyi Terutama kan yang awal banget mulai itu Tate Alika Alika Istamadina Dia pertama kali mulai Jadi kayaknya kita semua tuh look up to her gitu ya Kayak ah pengen juga ya jadi penyanyi gitu Jadi mungkin emang Kalau influence terbesar tuh Dari keluarga sendiri sih Yang paling support di keluarga siapa? Yang paling-paling-paling support? Semuanya support Karena emang Itu lagi sih Mungkin karena kita semuanya Berkecimpung di dunia tarik suara ini Jadi kita kayak understand each other Kita tahu apalah yang dibutuhkan gitu Apa dibutuhkan gitu ya Jadi support ya gitu Maksudnya segala hal di keluarga Support banget gitu ya Jadi akhirnya bisa menjadi seorang penyanyi Tidak ada salahnya Proses untuk bikin lagu ini berapa lama? Sebenernya tuh Awal didengerin demo ini udah lumayan lama sih Mungkin tahun 2000 Akhir 2019 atau 2020 Awal deh kayaknya Oh sudah lama demonya ya berarti ya? Waktu itu sempat kepotong pandemi Iya pandemi ya Dan Pas itu kan Ya kita belum terbiasalah Yang online-online gitu Kayak masih awam gitu Jadi agak susah Kalau mau workshop segala macam kan Jadi pada akhirnya sempat kefolk dulu Terus baru dilanjutin lagi Tahun lalu Oh gitu lalu ya Jadi baru kelar sarang berarti ya Wah luar biasa Tapi berarti perjuangannya gak sebentar ya Iya 2020 terpotong pandemi Baru lanjutin lagi Baru lanjutin lagi 2022 Dan baru bisa di launching tahun ini ya berarti Oh keren nih Iya lumayan lama sih Lumayan ya Tapi gak apa-apa Maksudnya ini menjadi hal pencapaian ya Untuk akhirnya bisa Melaunching single ketiga gitu kan Betul Nah ini sebenernya Untuk genre musiknya apa sih? Kalau aku denger mungkin ada jazz ya Iya aku sebenernya sih Kiblatnya mau Lebih sedikit ke pop jazz Jadi ada unsur jazznya Cuman masih something Easy to listen to gitu Emang kiblatnya kesana Kiblatnya kesana ya Berarti ada kemungkinan Next textnya bakal sama ya Gendernya ya Pop jazz gitu ya Kayaknya bisa listening banget ya Khususnya sambil Kalian sambil ngerjain tugas Sampai mungkin lagi Beresin kerjaan Kayaknya seru banget ya Nanti kita nyanyi dikit ya boleh? Iya boleh Boleh ya Request dong Refnya aja Ini harapannya nih Untuk tak ada salahnya Untuk Gendis sendiri Harapannya apa nih? Sebenernya harapanku tuh simple aja sih Semoga lagu ini Kan emang lagu yang Yaitu perjuangannya juga Nggak singkat ya Untuk lagu ini bisa ada Bisa keluar Dan bisa didengarkan semua orang Jadi semoga lagu ini Banyak disukai orang Banyak didengarkan orang Semoga juga Mungkin orang-orang yang sekarang lagi Mungkin bingung gitu Telabil Abis mengenalkan lagu ini Bisa Semangat lagi Semangat lagi gitu Optimis lagi Wah keren nih Kayaknya harus kalian dengerin nih ya Untuk tak ada salahnya Dari Jani gitu Nah T.Bones Tau nggak sih ternyata Namir Anzani ini juga Pernah mengikuti Kontes Atau Ini ya Apa sih namanya? Kontes suara ya? Bener ya? De voice ya? Tahun berapa itu? Itu tahun 2019 Sudah lama sih Sudah lama ya Tapi kan itu menjadi salah satu Proses ya? Iya proses Proses kesana ya? Iya betul Gimana tuh ceritanya Akhirnya bisa ikut The Voice? Karena emang Pada saat itu tuh Aku udah jarang tampil Karena kan SMP-SMA Aku masih banyak lomba nyanyi Wakil sekolah Cuman Pas kuliah itu kan udah jarang tampil Dan sebenernya Kangen tampil Plus pengen ngelatih lagi Karena kalau udah lama gak tampil depan orang tuh Gugup lagi Gugup lagi Canggung lagi gitu ya Nah jadi aku akhirnya memutuskan Pengen deh kayaknya gitu Udah mana Pas itu kan Jurinya Kebetulan Isyana Dan aku suka banget kan Jadi kayak Isyana Arman Maulana Satu lagi T.T.D.J Tama Empat ya? Nino Dan Fidi Fidi Oh Berlima ya? Soalnya Kak Nina sama Kak Fidi tuh Bareng Oh bareng ya Nino nyaran ya? Iya Oke Nah iya Jadi pada saat aku tau Ada Kak Isyana Betul lah aku nge-fans kan Jadi aku kayak Sekarang ikut Jadi ikutan ya Berapa lama sih lu ikutan The Voice tuh prosesnya? Lumayan lama sih Berapa bulan Berapa bulan gitu deh aku izin-izin kuliah Ijin gue nyata bisa kumulat keren Tapi itu The Voice sendiri Apa sih maksudnya Ada pengalaman yang tidak terlupakan Apa tuh dari The Voice sendiri? Sampai tahap mana akhirnya? Aku tuh sampai tahap battle Yang nganyi duet-duet itu Mungkin yang gak terlupakannya Ya bisa diajarin langsung sama Kak Isyana-nya Terus kebetulan Pas tahap battle itu Kak Gamal juga ngajarin gitu Jadi bisa dapet ya insight dari mereka Hands on itu Menurut aku kayak Wah dan itu bagikan mimpi banget ya Iya maksudnya kan nge-fans gitu kan Nge-fans banget Akhirnya bisa dikocit langsung sama Isyana ya Iya makanya Keren kering keren Dalam waktu dekat ada untuk manggung? Kalau untuk manggung Mungkin belum Karena masih ini juga sih ya Bulan puasa ya Iya iya Setelah Ramadan gitu Ada rencana buat Mungkin ikut festival-festival Atau mungkin ada Mini-mini konser Amin Cuman mungkin Mungkin lebih ke Aku sekarang lagi Proses buat bikin single selanjutnya lagi sih Ah feel dong Bisa sebutin judulnya gak? Ntar aja Belum ada Belum ada ya Terus misalnya Belum terpilih Belum terpilih ya Jadi masih proses ya Tapi fokus dulu Ketak ada jalan ini ya Tak ada salah Tak ada salahnya Tak ada jalan Tak ada salahnya ya Oke Jadi gugup Nah selama bulan Ramadan ini nih Aku pengen Pengen tanya mungkin ya Kan sibuk nih ya Lari iya Ngurusin single-nya juga iya Apa sih tipsnya Biar tetap semangat Dan tetap sehat Di bulan Ramadan ini? Yang pasti Pada saat Ini basic sih Pada saat tawar dan buka Makan makanan yang tergisi Iya pasti ya Terus bulan puasa Bukan berarti tidak berolahraga ya Nah itu dia dengerin Harus mengolah badan Karena sebenarnya menurut aku Kalau misalnya olahraga pas bulan puasa Tujuh badannya jadi agak lebih seger Jadi tidak terlalu lemas Jadi dua itu sih Yang menjaga kesehatan aku selama ini Olahraga rutin Dan makanan yang benar Nah itu berarti tetap menjaga nutrisi ya Iya betul Gitu Oke Boleh dikit dong nyanyiin lagunya Oke Apakah yang ku rasa Yang tersirat di dada Kujat kekah Atau hanya sekedar canda Jangan jauh fikirkan Jangan banyak berharap Jalani semua Yang kita punya Takkan ada Salahnya Wih Keren dong Suara kamu Cakep loh suaranya Makasih loh Luar biasa Berarti gak salah kita ngundang Jangan di kesini ya Keren 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 Aduh terima kasih banyak Sudia menyanyikan rapnya sedikit ya Nanti aku pengen dengerin full song ya Pasti dong Pasti dong Pasti Nah Jani Ada Tradisi mudi gak Pas lebaran Ada Biasanya Aku mudi ke Bandung Oh ya orang Bandung ya Aku Sunda Sunda Asni Dimana sih Daerah mana Rancagoong Oh Rancagoong Mama ya disitu ya Iya keluarga mama Jadi nenekku tuh Orang Sunda Jadi biasanya kita kalo Pulang kampung ya ke Bandung Ke Bandung pasti ya Sekarang lagi ke Bandung main kesana gak Enggak Fokus dulu ya Fokus Terima kerjaan dulu ya Mungkin lebaran kesini baru ya Berarti Bandung ini menjadi Maksudnya kota yang sering kamu datengin juga ya Iya sebenernya tiap tahun pasti oke ke Bandung Pasti ya Kalau tiap tahun juga mungkin tiap bulan gak Gak juga ya Oh gak sih Tiap tahun Tiap tahun ya Ke Bandung aja Kalo Papa Biasanya tuh Kalo dari Papa kan jauh ya Dimana tuh Madura Oh Madura Ya maksudnya orang Madura Cuma Ya jadinya Biasanya sih tradisinya Yang ke Bandung aja sih Ke Bandung aja ya Oh gitu oke 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 Jani aku pengen minta tips doang Buat Dari Jani nih Buat Tribuners Tips agar tetap konsisten nih Menjaga Apa namanya ya Kayak tadi kan Nyanyi Atau mungkin Hobinya Atau mungkin misalnya Profesi lainnya Tipsnya apa nih buat Tribuners Agar tetap konsisten gitu Dan mungkin bisa mencapai Impiannya gitu Sebenernya tuh Ya kalo misalnya Dari yang aku dapatkan Supaya tetap konsisten itu adalah Ya selalu bersungguh-sungguh Apapun yang kita lakuin Terus Jangan takut untuk bermimpi Karena aku Ya pernah dapet Ya quotes lah Gue jangan Gue jangan Kalo ya apapun yang kita mimpiin tuh Kadang Kalo kita menjalankannya Sungguh-sungguh Terus kita Ya banyak berdoa gitu Itu akan datang ke kita Gitu secara sendirinya Jadi Ya untuk bisa konsisten Dalam raih mimpi gitu mungkin ya Ya banyak berdoa Terus Dan lakukan Semuanya Secara bersungguh-sungguh And ya give your best lah In doing everything Gitu Wey Keren Tepuk tangan buat Namir Anjani Thanks loh Udah hadir disini Makasih banyak Nanti single selanjutnya Pas papir sini nih ya Oh pasti Pasti ya Ditunggu ya Ditunggu pastinya Eh boleh dong Sedikit lagi nih Kosi statement untuk Tribuners Tentang lagunya Yang baru ini Boleh dong Boleh dengerin dimana Iya boleh dengerin dimana Oke buat Tribuners Semoga kalian mau mendengarkan laguku Yang judulnya tak ada salahnya Bisa didengarkan di seluruh DSP Ya streaming platforms Dan ya semoga kalian suka lagunya Dan bisa mendengarkan lagu ini setiap hari Ya amin Bener-bener dengerin ya Tak ada Salah Salahnya dari Nabi Anjani Thanks loh sudah ada disini Benar-benar sukses Lancar untuk single terbarunya ini Benar-benar juga semua Para pecinta musik Indonesia Tanah Air Bisa menyukai Single terbarunya Dari Nabi Anjani Makasih Semangat terakhir ya Terima kasih banyak Tribuners sudah menyaksikan Program Inspirasi Ya pas sudah kali ini Temu lagi di program Inspirasi selanjutnya Dadah Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!